Jasad seorang pria tanpa identitas yang menjadi korban mutilasi ditemukan di desa Singabangsa, kecamatan Tenjo, Kabupaten Tangerang. Potongan tubuh korban mutilasi yang dibuang di kawasan Tenjo tersebut adalah bagian badan, yakni mulai dari pundah hingga pangkal kaki dengan kondisi tangan terikat. Muhammad Ridwan, warga yang tinggal tepat di depan lokasi pembuangan jasad korban mutilasi, ketika ditemui tribun Tangerang mengatakan. Pak Ridwan, selamat siang. Siang. Pak Ridwan, mau nanya sedikit terkait tadi, hari ini ada yang menggelirkan warga Tenjo juga nih, warga kampung baru, adanya koper yang berisi potongan tubuh korban mutilasi gitu Pak Ridwan. Bisa jelasin Pak Ridwan itu kejadian penemuannya jam berapa itu awalnya Pak? Pak Ridwan, kalau kejadian penemuannya sekitar jam 7-8 lah, pastinya saya nggak tahu, itu warga sekitar yang nemuin warga-warga yang lagi mau berangkat kerja. Oh berangkat kerja, terus? Berarti awalnya sempat di, sama Pak RT juga sempat dilihat di intip gitu ya? Iya. Itu kayak daging manusia gitu? Iya, betul. Tanpa kepala dan kaki. Oh, tanpa kepala dan kaki. Selanjutnya Pak, yang lapor ke polisi, Pak RT juga? Iya, Pak RT langsung. Baru datang ke pihak kepolisian sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar jam 9.30. Jam 9.30? Ngapain itu Pak dari pihak kepolisian? Ya, mengamankan dan memberi garis polisi aja biar nggak ramai warga. Dari Inavish? Iya. Oh, terus pas tadi pahak kepolisian dibuka, kopernya itu warna merah ya? Iya, Pak. Isi kopernya itu langsung potongan mutilasi atau dialasin dulu Pak? Saya nggak ngeliat plastiknya sih. Ada plastik hitam apa gimana? Iya, ada plastik hitamnya di dalam koper. Oh, siap-siap, siap. Baru diamanin, baru dibuka sama polisi, dibuka total gitu ya dikeluarin isinya? Nggak, belum. Oh. Yang buka itu tim forensik. Tim forensik? Iya. Oh. Baru jelas itu jenis kelaminnya apa. Apa itu Pak? Jenis kelaminnya lelaki. Lelaki-laki. Kalau tadi Bapak sendiri lihat pas ada tim forensik sama polisi datang gitu? Kebetulan nggak sih. Saya sudah nyari matang. Oh. Tapi kalau dari potongan korbannya itu ada ciri-ciri gimana gitu Pak? Ada tattoo apa ada? Ada tattoo di lengan kirinya. Tapi nggak jelas. Saya nggak cuman lihat gambar apa atau tersan apa. Itu aja sih. Kalau kayak dari fisik badannya agak gemuk atau gimana itu Pak? Agak gemuk. Berarti sempat dibuka juga ya pas dilihat agak gemuk gitu Pak ya? Ada tattoo ada ciri-ciri lain gitu Pak yang menandakan kalau di laki-laki mungkin nggak ada tanda-tanda cewek gitu? Nggak. Oh. Saya kan belum sempat di balik. Belum sempat? Oh. Bagaimana dilihat sekilas dari bayi cahaya yang terlihat. Itu doang yang terlihat. Terus Pak, tadi warga gimana tuh Pak ya? Kehebohan, kegiran warga ngeliat? Ada korban mutilasi begitu Pak? Ya sempat kaget juga sih. Sempet rame juga Pak? Sempet rame. Dari mana aja sempat datang kemarin. Oh. Terus tadi pihak kepolisian sendiri selesai melakukan oleh TKP, terus mengamankan potongan mutilasi tersebut, sekitar kapan itu Pak selesainya? Selesainya sekitar jam setengah tiga. Setengah tiga. Itu dibawa ke Matim Forensik. Matim Forensik. Ada berapa mobil tadi? Ngemeratin nggak Pak ya? Kalau polisnya ada sekitar 4 mobil, 5. Rame juga, cukup rame juga Pak ya. Terus Pak selanjutnya, emang kalau daerah-daerah sini emang daerah sepi gitu Pak ya? Sepi. Dan termasuk gelap penerangannya nggak ada. Kalau kamera-kamera CCTV gitu, nggak ada gitu Pak ya? Jadi emang cukup kurang penerangan juga sini ya? Tidak. Tapi ini jalan lintasan umum atau hanya kampung? Ini di mana Pak? Bisa jelasin Pak ini? Di kampung apa? Kampung baru. Dosa Singabangsa, Penjong. Dekat Kepatisan Bogor atau Tanggerang. Kabupaten Bogor apa Tanggerang ini Pak? Kabupatennya masih Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, tapi ini jalan ini emang jalan umum atau banyak yang banyak melintas? Atau orang-orang sini aja Pak? Ini orang-orang sekitar aja. Teman berangkat kerja, pelang kerja. Bisa aja sih. Rame-nya pagi sore doang berarti ya? Iya. Oh, berarti apa mungkin ada warga-warga dari Kabupaten Tanggerang juga yang suka melintas di sini gitu Pak biasanya? Iya. Ini sekedar lewat aja. Kerja atau untuk apa. Karena jalan sambungan juga ya perbatasan ya? Jauh Pak Kabupaten Tanggerang perbatasan dari sini? Iya, kurang lebih 150 meter. 190 meter di perbatasan ya? Oh, siap-siap. Terus Pak Ridwan sendiri, ini emang kebun kosong apa milik siapanya Pak kebunnya Pak? Ini emang kebun kosong milik PT. Milik PT? Ini warga sekitar memetakkan menanam... Pisang, pohon-pohon pisang. Berarti aktif Pak, kebun ini masih dikerjakan gitu aktif ya? Gak pernah, kalau siang sore gak pernah kosong ya pasti ada aja. Gak juga, tergantung. Biar kalau dianya lagi kerja, ya gak sempat keurus juga. Oh, siap-siap. Siap-siap Pak. Jangan lupa subscribe ya!